Digelar dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Tabalong menggelar bimbingan teknis unsur penyelenggaraan pemerintah desa pada Sabtu, Minggu, 25, 26 November 2023 di Banjarmasi. Bimbingan teknis unsur penyelenggaraan pemerintahan desa diikuti 113 peserta yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Sekretaris Camat Setabalong. Dalam BIMTEK ini peserta mendapatkan berbagai materi strategis mulai dari penguatan dan sinkronisasi ketetapan waktu serta regulasi desa, akuntabilitas keuangan dan aset desa, kapasitas SDM aparatur desa, dan lain sebagainya. BIMTEK ini turut diadiri Bupati Tabalong Anang Saviani bersama Kepala Dinas PMD Tabalong Erwan Mardani dan jajaran Dinas PMD Tabalong. Dalam sambutannya saat membuka BIMTEK, Bupati Anang mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia perangkat desa, pasalnya hal tersebut akan berimbas pada meningkatnya sinergitas dan kolaborasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Nah, itu sebabnya kita melaksanakan BIMTEK seperti ini ya, bahkan ada BIMTEK di luar daerah, ada studi TIRU, dan sebagainya. Ini semuanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perangkat desa. Kepala DPMD Tabalong Erwan Mardani menuturkan, BIMTEK yang pertama kali digelar untuk sek desa Tabalong ini digelar untuk meningkatkan SDM perangkat desa agar desa-desa semakin maju dan administrasi desa semakin terstruktur. Oleh itu, dengan adanya kegiatan BIMTEK peningkatan kapasitas tabal desa ini bisa memberikan satu antisipasi dalam menyusun perencanaan. Jadi perencanaan desa kita untuk tahun 2024, target kita di bulan November-Desember ini sudah harus kuntas dokumen perencanaannya itu. Baik menyangkut RK BIMTEK maupun AP BIMTEK tahun 2024. Erwan Mardani berharap hasil bimbingan teknis ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat diterapkan sek desa di lingkungan kerja masing-masing sehingga desa-desa di Tabalong dapat terus berkembang. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.